Perang antara Israel dan Hamas di Gaza kini mulai menimbulkan perpecahan di internal Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Jeff Gallen, juga telah menunjukkan perselisihan. Bahkan saat konferensi persoal perang di Gaza, Jeff Gallen enggan menemani Netanyahu. Dilansir dari Middle East Monitor pada Senin 4 Desember 2023, perselisihan Netanyahu dan Jeff Gallen mulai tercium publik. Netanyahu juga mengakui bahwa Menteri Pertahanannya menolak untuk mengadakan konferensi pers bersama. Menurut Netanyahu, Jeff Gallen memutuskan sesuatu tanpa kesepakatan enggannya. Sehingga dalam konferensi pers yang memaparkan soal perang di Gaza itu, Netanyahu hadir tanpa digamping di kabinet perangnya. Dalam beberapa hari terakhir, surat kabar Yedion Akhronot mengatakan, ada perbedaan pendapat antara Netanyahu dan pejabat tinggi militer. Namun Netanyahu mencoba meremehkan masalah tersebut. Netanyahu hanya menekankan agar masyarakatnya mendengar apa yang mereka pamparkan. Netanyahu mengklaim pada konferensi pers bahwa tentara mencapai 400 sasaran Hamas dalam 24 jam terakhir di seluruh jalur Gaza dan perang. Namun ia juga menekankan bahwa perang masih akan berlanjut dengan sulit. Terima kasih telah menonton!